Oke, baiklah, saat ini kita akan membahas, ini adalah video kedua dari materi Relative Operating Curve untuk mata kuliah statistik lanjut. Jadi, saat ini kita akan mulai untuk mempraktikan bagaimana caranya melakukan analisis ROC dengan software yang namanya Jamofi. Jadi, software ini pada prinsipnya adalah software statistik, statistical package yang sifatnya generic, artinya kalian bisa melakukan hampir seluruh analisis statistik yang umum dibutuhkan di level kalian, di level master, dan bisa menjadi alternatif dari SPSS. SPSS ini kan masalahnya proprietary software, jadi software yang berbayar, dan biasanya kita menggunakan versi crack-nya, versi bajakan. Ini sesuatu yang menurut saya kebiasaan ini harus dihilangkan, kalau memang ada yang open source, ada yang gratis, memang lebih baik kalian menggunakan yang open source. User interface-nya itu persis seperti SPSS, sehingga kalau kalian mau transisi yang biasa pakai SPSS, kemudian pindah ke Jamofi, saya rasa nggak akan banyak kesulitan, nanti saya juga akan mendemonstrasikan sedikit beberapa fungsinya, meskipun nanti saya akan memberikan informasi mengenai tutorial mengenai fungsi-fungsi standar dalam Jamofi. Tutorialnya juga sudah banyak di Youtube, sangat mudah diakses, bahkan buku statistik yang menggunakan Jamofi pun sekarang sudah juga cukup banyak, sehingga ini bisa jadi alternatif yang baik buat kalian untuk melakukan analisis data. Jadi untuk melakukan ROC di Jamofi ini kalian perlu menginstall modul atau tambahan, fitur tambahan, kemudian nanti setelah fitur tambahannya diinstal, baru nanti dia akan bisa digunakan untuk melakukan analisis ROC. Ini saya coba akan memperlihatkan user interface-nya seperti apa. Jadi Jamofi itu user interface-nya seperti ini ya, seperti ini, jadi sangat sederhana, mirip sekali seperti SPSS, bahkan mungkin lebih compact, lebih ringan, kalau dibuka juga loading-nya tidak terlalu lama. Kemudian juga kalau misalnya kalau di SPSS, itu kalian punya beberapa file terpisah gitu ya. Jadi ada satu file itu adalah file data isinya, kemudian yang kedua file output sama file sintaks gitu ya. Nah kalau kalian menggunakan Jamofi ini enaknya adalah output sama data, ya termasuk sintaksnya juga itu sudah jadi satu, ya sudah jadi satu file. Sehingga kalian tidak perlu menyimpan tiga file berbeda, ya untuk satu analisis data yang sama. Satu data set ya, satu data set yang dilakukan analisis data. Jadi nanti di sini, ini yang sebelah kiri ini adalah tampilan dari data, ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini nanti akan ditampilkan outputnya, ya output pindunya nanti akan di sini. Nah ini sangat sederhana, jadi adalah bagian, apa ini namanya, header tabelnya ini. Bagian yang atas ini, ini adalah nama file. Ini kalau kita misalnya klik dua kali, ya nanti akan keluar opsinya. Nah ini kalau misalnya di SPSS kalian mendapati variable view, ya variable view. Jadi kalian bisa mengatur metadata, ya memberikan identitas gitu ya, memberikan identitas pada, pada apa namanya, pada variable yang kalian miliki. Jadi misalnya kalian kasih nama, ini variable-nya usia misalnya, ya. Kalian bisa memberikan deskripsi, ya. Ini apa. Kemudian kalian juga bisa memilih apakah datanya itu nominal, ordinal, atau continuous, atau ID. Kalau ID ini mungkin, ya, apa yang berkaitan dengan pengenal, apa, nomor respondent gitu ya. Nomor respondent atau kode respondent, ya. Untuk memberikan identitas gitu ya, identitas pada case atau pada sample, pada satu sample. Misalnya kalau usia kan mungkin continuous, ya. Misalnya kita tekanlah continuous, berarti nanti kita di sini bisa langsung isi seperti ini misalnya, ya. Misalnya seperti ini. Jadi bisa langsung di edit. Nah, untuk menyimpan data, ya, menyimpan data itu saya biasanya menyarankan pada mahasiswa untuk menyimpan dalam file .csv, ya. Karena .csv itu prinsipnya bisa dibuka di hampir semua, hampir semua software statistik, ya. Jadi kalau kalian misalnya mau menggunakan SPSS, kalian bisa buka CSV. Atau kalau kalian mau menggunakan Stata, mau pakai R, mau pakai Jamovi, mau pakai JAS, itu semua bisa dibuka pakai .csv. Jadi ini adalah ekstensi atau bentuk file yang cenderung universal, ya. Tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan Jamovi, misalnya exclusively mau menggunakan Jamovi, itu nanti filenya akan, ekstensinya adalah .omv, ya. .omv. Nah, tapi nggak nggak salah, itu juga bisa di-convert ke CSV, bisa di-convert ke SAF juga, dan sebagainya, ya. Kemudian, di sini, kita bisa tambah katakanlah gender, ya. Gender tentu saja nominal, misalnya 1, 2. Nah, di sini kita bisa kasih nama di bagian level 1, misalnya laki-laki. Kemudian yang kedua, 2 ini adalah perempuan. Nah, ketika di-enter, nanti langsung berubah, seperti ini, ya. Laki-laki dan perempuan. Nah, misalnya ini saya ubah jadi berat badan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini saya punya dua variable, ya. Ini kalau mau dinaikkan, mau dihilangkan, ini tinggal di-tekan, ya. Nah, ini saya akan memberikan demonstrasi sederhana, ya, soal anak-anak. Analisis di Jamovi itu seperti apa. Jadi, misalnya saya ingin membuat, apa namanya, membuat histogram, ya, membuat, apa istilahnya, ya, grafik, gitu ya. Membuat tampilan, gitu ya, tampilan visualisasi data yang menggambarkan berat badannya laki-laki dan perempuan. Misalnya, di sini ada fungsi, ada exploration. Kemudian untuk deskripsi, itu descriptive, ya. Maka variabelnya berat badan, kita split berdasarkan gender. Kemudian di bagian plot, misalnya kita bisa membuat bar plot, seperti ini. Atau bikin histogram juga bisa. Atau bar plot aja sudah cukup, ya. Kemudian kita bisa mengatur di bagian statistics. Kita mau masukkan apa aja, misalnya ini kita buang, karena ini informasinya tidak perlu. Kita cuma perlu informasi tentang min, median, jumlah data, kemudian berapa data missing, standard deviasi dengan bar plot, ya. Nah, enaknya Jamovi adalah, ini kalau misalnya kita tutup, ya, menunya seperti ini, ya. Kadang-kadang, kalau kalian misalnya menggunakan SPSS, itu dari output itu sering lupa, ya. Begitu lihat outputnya ini, kemarin saya mencet apa ya, kok bisa keluar output ini, ya. Nah, kalau di Jamovi, itu enaknya adalah, kalau misalnya kalian klik outputnya, maka kemudian menunya akan datang lagi, gitu ya, menunya akan kebuka lagi, sehingga kalian tahu, oh, dapat, apa namanya, dapat hasil ini, dapat output ini itu kemarin saya mencet apa. Oh, saya mencet ini, ternyata. Sehingga kemudian hasil analisis kalian itu akan cenderung lebih mudah direproduksi, ya, lebih reproducible. Sehingga kemudian tidak lagi ada alasan, kenapa kok dapat hasil segini, ini dapatnya dari mana, ini ngeklik apa, gitu ya. Nah, ini akan mudah dideteksi kalau kalian menggunakan Jamovi. Sehingga kemudian Jamovi ini jauh lebih disarankan daripada SPSS, karena dia paling tidak bisa menjamin analisis kalian itu reproducible. Ya, jadi bisa direproduksi kembali. Sehingga tidak ada ceritanya kalian lupa kemarin analisis apa. Ya, di sini sudah kelihatan, kelihatan ada hasilnya ya. Sini kalian bisa lihat N-nya berapa, missing data berapa, min-nya masing-masing berapa, median berapa, ini terus kemudian ada plot, ada bar plot, kemudian yang bagusnya ini ada standar errornya, ya. Jadi, nggak cuma sekedar memberikan informasi soal rata-rata, ya, rata-rata berat badan di masing-masing gender, laki-laki dan perempuan, tapi juga ada standar errornya, ya. Ini dapatnya dari mana, ya, standar error, dari standar deviasi, ya. Standar deviasi kemudian menjadi standar error. Ya, sehingga kemudian kita bisa bilang bahwa variasi, ya apa namanya, variasi, ya apa, standar error pada berat badan laki-laki ini lebih besar daripada standar error pada berat badannya perempuan. Ya, seperti itu. Ini singkat saja, ya. Kemudian yang kedua adalah karena kita mau melakukan ROC, ya. Di sini kita belum punya fiturnya, ya. Ini kita bisa menginstall ada banyak sekali modul tambahan, ya, banyak sekali modul tambahan yang bisa melengkapi hasil analisis kita. Jadi ada banyak sekali analisis ini yang disediakan oleh Jamovi, fiturnya disediakan oleh Jamovi, tapi SPSS tidak menyediakannya. Sehingga makanya kenapa saya sangat merekomendasikan software ini daripada SPSS. Oke, jadi sekarang kita akan menginstall modul namanya Psychology PDA, ya, PPDA, ini. Supaya kita bisa melakukan analisis ROC. Jadi di sini kalau kalian lihat di bagian sebelah kanan, ini ada tanda plus, ini tinggal diklik saja, ya. Kemudian kalian bisa klik Jamovi Library. Di Jamovi Library ini ada banyak sekali, apa ya, fitur-fitur tambahan, gitu, yang bisa kalian install kalau misalnya kalian membutuhkan. Nah, kita sekarang akan mencari yang PPDA, ya. Psychology, eh, Psychometrics and Post Data Analysis ini, ya. Jadi Psychometrics dan Post Data Analysis ini. Ini nanti ada tombol install, kalian tinggal klik saja. Dan ini butuh waktu sekian menit, ya, untuk menginstall tergantung koneksi, hasil apa, koneksi internet kalian. Nah, ya, oke, jadi ini sudah selesai, ya, installasinya cukup lama, tadi saya menunggu kurang lebih 5 menit, ya. Sampai kemudian akhirnya proses instalasinya selesai. Nah, ketika proses instalasinya selesai seperti ini, maka nanti kalian akan mendapati tombol PPDA, itu sudah tersedia, ya, di bar, bar menunya, sehingga nanti kita bisa langsung melakukan, apa, analisis ROC. Ya, jadi prinsipnya nanti, eh, sebentar. Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan, ya, bagaimana langkah-langkahnya kita melakukan analisis validitas diagnostik, ya, dengan menggunakan ROC. Jadi, di sini sudah ada contoh dataset yang bisa kalian unduh, ya, nanti tinggal diklik aja link ini ketika kalian membuka slide mata kuliah ini, nanti kemudian datasetnya akan otomatis terunduh, ya. Dan file datasetnya sudah dalam bentuk .omv, jadi hanya bisa dibuka dengan Jamovi. Sehingga sebelum kalian melakukan analisis, pastikan sudah mengunduh dulu, ya. Sudah mengunduh Jamovi, sudah memasang Jamovi tersebut di laptop masing-masing. Jamovi juga kalau misalnya ternyata laptop kalian nggak support, kalian bisa menggunakannya secara online, ya. Bisa pakai secara online. Jadi, kalau lihat di website-nya, ya, kalau lihat di website-nya, kita coba lihat, ya. Kalau lihat di website-nya itu bisa digunakan secara online. Jadi, di sini ada tulisannya try our online demo. Cuma, sepertinya belum bisa dipasangi modul, sayangnya. Jadi, nanti memang, oh, bisa, ini, bisa dipasangin modul ternyata. Oke, jadi ini kita coba lihat. Oh, iya, tidak bisa. Karena ini masih demo, jadi memang tidak bisa dipasangi modul, sayang sekali. Jadi, nanti teman-teman yang mungkin laptopnya nggak support, ya, memang agak sulit. Karena alternatifnya kalian bisa menggunakan software seperti MedCalc, tapi MedCalc juga berbayar masalahnya, ya. MedCalc itu berbayar. Jadi, memang alternatifnya memang agak sedikit sempit, ya. Nanti kalau misalnya tidak support, ya, kita sambil menunggu semoga nanti online demonya, apa, online versionnya Jamovi ini, ini nanti bisa support modul suatu saat nanti. Kayaknya nanti akan dikembangkan oleh developernya, sehingga kalau misalnya kalian masih bisa menggunakan Jamovi tanpa harus menginstall, ya. Jadi, karena bisa ada versi online-nya. Nah, ini kita tunggu semoga developernya berbaik hati, ya, nanti bisa segera memfinalisasi untuk, apa namanya, untuk online versionnya, ya. Nah, kita siapkan dataset-nya. Nanti setelah diunduh, kalian akan mendapatkan dataset yang bentuknya seperti ini, ya. Di situ sudah ada hasil analisisnya, tapi ini nanti kalian bisa gunakan untuk belajar, ya. Nanti tetap aja saya akan menjelaskan, ya, dari awal, mendemonstrasikan dari awal, supaya nanti kalian juga paham, ya. Jadi, di sini pada prinsipnya untuk melakukan analisis ROC, kita itu membutuhkan dua variable, ya. Variable pertama, kolom pertama, itu adalah skor total dari alat diagnosis atau alat screening yang mau kita uji akurasinya. Ya, jadi kalau di sini misalnya kalian mau menguji, apa, menguji akurasi dari self-reporting questionnaire, yang dipakai diris kesedas, ya, untuk mengukur, ya, mengukur prevalensi gangguan mental emosional, ya, itu pakai SRQ, ya. Itu kita kira-kira SRQ itu akurat nggak sih sebenarnya sebagai alat diagnostik, alat screening, ya, alat screening diagnostik untuk kepentingan epidemiologis. Tapi kalau dibandingkan sama, apa namanya, sama hasil diagnosis yang beneran dilakukan oleh psikolog, itu kira-kira akurat apa nggak? Nah, itu bisa, ya. Ya, jadi kolom satu, ya, satu kolom itu nanti berisi skor total dari SRQ, ya, kemudian kolom yang satunya lagi, itu adalah hasil diagnostik, ya, hasil diagnostik dari psikolognya. Sehingga kita asumsikan, kita akan bandingkan hasil pengukuran menggunakan SRQ dengan hasil diagnosis yang dilakukan oleh psikolog beneran sebagai gold standard, ya. Sehingga nanti yang hasil analisis, ya, apa hasil diagnosis yang gold standard itu bentuknya 0, 1, ya, binar, apa, nominal, ya, data nominal. Karena 0 itu mengindikasikan bahwa pasien tersebut atau klien tersebut nggak punya gangguan, sedangkan 1 itu mengindikasikan bahwa pasien tersebut memiliki gangguan. Ya, jadi pada dasarnya minimal yang bisa, ya, minimal yang bisa dianalisis adalah itu, ya. Ada dua kolom, satu skor kasar, yang satu adalah hasil diagnostik yang menjadikan, yang menjadi gold standard. Nah, di sini yang akan kita praktekan hari ini, itu kita akan membandingkan hasil pengukuran dari mental health inventory, ya, yang kemudian menghasilkan mental health index atau MHI, ya, Itu kita bandingkan dengan hasil diagnosis, ya, dengan SRQ, ya, karena SRQ ini sebenarnya sudah dilakukan beberapa studi, ya, yang digunakan untuk, yang dilakukan, ya, untuk memastikan akurasi dari SRQ. Kemudian ketemu titik potong optimumnya itu adalah, kalau nggak salah, 6, ya. Jadi orang kalau skornya itu di atas 6, maka kemudian dia diagnosis bahwa orang tersebut mengalami gangguan mental, emosional. Jadi kalau skornya di bawah 6, maka dia tidak mengalami gangguan mental, emosional. Jadi sudah ketemu titik potongnya, ya. Nah, sehingga kemudian nanti kita akan menggunakan SRQ ini sebagai gold standard, ya, karena dia, sekali lagi dia sering digunakan di, untuk kepentingan-kepentingan epidemiologi, termasuk digunakan di risk sedas, ya. Maka kita akan coba membandingkan, apa namanya, mental health index, ya, yang merupakan skor atau output dari mental health inventory, ya, untuk dibandingkan dengan SRQ, ya. Kemudian kita lihat kira-kira titik potong optimumnya itu seberapa. Jadi berapa mental health index, ya, yang kemudian menjadi cut off, di mana kemudian orang itu skornya mental health indexnya adalah segitu, di bawahnya, berarti dia mengalami gangguan mental, emosional, di atas itu, eh, di atas itu, berarti dia tidak mengalami gangguan mental, emosional. Seperti itu. Jadi cut off skor atau batas skor, gitu ya. Oke, sekarang saya akan demonstrasikan bentuknya seperti apa. Jadi di sini ada variable, ya, ada variable namanya SRQ Diagnostic, ya. SRQ Diagnostic ini didapatkan dari SRQ Total Score. Ini mana Total Score di SRQ? Nah, ini, ya, Total Scorenya SRQ. Jadi kalau dia di atas 6, ya, kalau dia di atas 6, ya, maka kemudian, orang itu punya gangguan, kalau di bawah 6, maka 0, berarti dia tidak punya gangguan, ya. Sehingga kemudian kalau temu diagnostiknya, kalau 0, ini berarti nggak punya gangguan. Ini 1, dia punya gangguan. 0, tidak punya gangguan, dan seterusnya, ya. Kemudian saya bandingkan dengan mental health index, ya, dengan perhitungannya. Jadi mental health index ini merupakan hasil scoring, ya, hasil scoring dari mental health inventory. Agak berbeda dengan SRQ. Kalau SRQ memang dia fokus pada gangguan mental emosional. Tetapi kalau mental health inventory, itu juga mempertimbangkan mental well-being. Makanya kenapa ada subskala mental well-being dan ada mental distress, ya. Karena pada dasarnya kan kesehatan mental itu kan nggak cuma stress-free atau distress-free, ya. Tapi juga apakah orangnya well-being atau tidak. Sehingga kemudian ini adalah kombinasi dari kondisi well-being seseorang dengan kondisi distress yang dialami, ya. Sehingga kemudian kita ingin tahu cut off-nya mental health index ini seberapa yang menunjukkan bahwa orang itu kondisi kesehatan mentalnya itu optimal atau suboptimal, ya. Jadi kita di sini punya skor kasar, kemudian di sini ada diagnostik, ya. Jadi dua variable, apa, dua kolom ini yang akan kita analisis, ya. Oke, nah sekarang sebelum kita masuk ke dalam ROC, ya. ROC ini kan kita ngomongin soal validitas diagnostik, ya. Namanya alat ukur psikologi itu tidak hanya membutuhkan validitas, ya, validitas diagnostik, ya. Dalam hal ini validitas diagnostik karena kita bicara soal alat screening. Tapi juga soal reliability, ya. Tentu saja ini sesuatu yang nggak perlu saya ulangi lagi, ya. Nah, kalian kan udah cukup familiar, ya, dengan konsep reliability. Reliabilitas, persoalannya kadang-kadang, ya, kita sering menggunakan parameter reliability yang tidak sesuai dengan realitas yang kita hadapi. Maksudnya begini. Kita, kalau biasanya peneliti psikologi di banyak tempat, tidak hanya di Indonesia, itu sangat menyukai kronbah alfa, ya. Kronbah alfa untuk, yang digunakan sebagai parameter untuk menunjukkan reliability salah tukur. Nah, padahal kronbah alfa itu juga punya asumsi, ya, punya uji asumsi yang harus dipenuhi, ya. Karena, pada dasarnya semua teknik statistik yang kita gunakan, itu semuanya itu berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Hanya dia bisa diinterpretasikan selama asumsi-asumsi tertentu itu terpenuhi. Sama juga seperti kronbah alfa, ya. Pertama, kronbah alfa itu hanya bisa diinterpretasi ketika data, ya, data yang diperoleh dari skala itu bentuknya adalah kontinyus, ya, kontinyus. Kalau dia bentuknya kontinyus. Padahal skala psikologi itu rata-rata. Bukan rata-rata, hampir semuanya. Itu adalah skalanya ordinal, ya. Sehingga kalau ordinal seharusnya tidak bisa pakai kronbah alfa, pertama. Kedua, kronbah alfa itu ada yang bentuknya ordinal, dengan kalkulasi yang berbeda dengan kronbah alfa yang biasanya. Jadi, ada sebenarnya versi ordinalnya kronbah alfa, gitu. Jadi, itu yang bisa kalian gunakan. Namun, asumsi yang kedua yang harus dipenuhi untuk kronbah alfa itu adalah tau equivalence. Ya, tau equivalence. Tau equivalence itu artinya, kalau kalian seandainya punya 10 item dalam skala psikologi kalian, 10 item itu kontribusinya harus sama. Kalau dia kontribusinya berbeda, maka kemudian tidak bisa menggunakan kronbah alfa. Karena kronbah alfa itu mencaratkan bahwa faktor loading atau kontribusi setiap item dalam menjelaskan konstruk itu harus sama, harus equivalence. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, maka tidak bisa pakai kronbah alfa. Maka kita harus punya, harus menggunakan teknik lain yang punya asumsi congeneric. Nah, congeneric itu artinya, berarti item itu punya kontribusi yang bisa berbeda. Nah, misalnya gini. Saya bikin skala psikologi, saya bikin skala sikap terhadap bakso. Misalnya, ada satu item bilang bahwa setiap kali saya memikirkan bakso, gitu. Tiba-tiba air liur saya ngeces, misalnya. Tiba-tiba mulut saya ngeces perlu dengan air liur, gitu, misalnya. Item yang kedua, gitu. Kalau saya pergi ke suatu restoran yang menyediakan menu bakso, maka saya pasti akan memesan bakso. Nah, kira-kira dua item itu equivalent nggak? Tentu saja tidak. Bayangkan sekarang kalau kalian hanya memikirkan bakso kemudian sampai ngeces, gitu ya. Sampai kemudian secara tidak sadar itu membuat, apa, membuat mulut kita penuh dengan air liur, itu kan menunjukkan bahwa respon itu respon tidak sadar. Itu kan adalah bentuk kekuatan sikap, strength of attitude yang sangat kuat. Ya, tentu saja kalau dibandingkan dengan item yang kedua, yang sifat di conscious, ya. Tentu saja item yang pertama itu punya kontribusi. Ya, secara face validity itu tentu saja lebih banyak kontribusinya. Sehingga kemudian kronba alfa tidak bisa digunakan pada skala yang seperti itu. Dan sebagian skala psikologi itu kebanyakan memang tidak tau ekivalens, gitu. Sehingga memang tidak rasional dan tidak, apa, tidak, tidak realistis, gitu. Kalau kita mengasumsikan bahwa tau ekivalens itu bisa dipenuhi asumsinya. Sehingga makanya kenapa kemudian yang disarankan adalah menggunakan, menggunakan parameter namanya omega. Ya, jadi bukan kronba alfa, tapi mcdonald omega. Karena omega ini bisa digunakan, bisa digunakan ketika asumsi dari skala kita itu congenric. Jadi ketika kita mengasumsikan bahwa setiap item itu punya kontribusi yang berbeda. Ya, makanya kenapa kemudian saya pribadi sangat, bukan saya pribadi, ada beberapa literatur juga yang bisa kalian baca untuk mengecek hal ini. Itu kalian bisa menggunakan mcdonald's omega, gitu ya. Dan kronba alfa itu biasanya digunakan untuk melihat reliability yang sifatnya konstruk, yang sifatnya unidimensional. Kalau dia ternyata tidak unidimensional, kalian nggak bisa pakai kronba alfa. Jadi kalian harus pakai omega hierarkial yang ini, ya, omega H. Ini ketika diasumsikan bahwa konstruk tersebut itu punya lebih dari satu dimensi yang searah, satu dimensi yang berbeda arah. Lebih dari satu dimensi yang berbeda arah. Misalnya kayak MHI, kan ada skala distress, ada skala well-being. Ini kan jelas multidimensional karena direksinya berbeda. Kalau well-being naik, kan mental health indexnya kan juga naik. Kalau mental distressnya turun, maka mental health indexnya kan juga naik. Sehingga kemudian kan korelasinya negatif nih antar dua dimensi. Maka di situ kondisinya tidak bisa menggunakan kronba alfa. Jadi kita harus menggunakan omega, gitu ya. Either mau pakai omega total, ketika diasumsikan tidak ada, apa namanya, tidak ada struktur, ya. Bisa juga kita menggunakan omega hirarkial. Kalau ini diasumsikan ada struktur, ya. Ada struktur atau ada dimensi tertentu, ya. Yang kemudian, apa namanya, yang kemudian mempengaruhi, gitu ya. Yang ada di dalam alat tes tersebut. Nah, ini mestinya ini salah nih. Mestinya bukan omega total, tapi omega hirarkial. Karena mental health index itu, mental health index itu, adalah hirarkial, ya. Oke, saya akan menunjukkan bagaimana caranya melakukan analisis ordinal reliability dengan modul yang sama, yaitu adalah PPDA. Pertama kita klik PPDA, kemudian di sini ada ordinal reliability. kita langsung bisa memasukkan semua, apa namanya ini, semua item, MHI. Oh, sorry. Ini mestinya harusnya yang di-transform, ya. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Ya, ini yang saya masukkan seharusnya adalah yang transform, ya. Sorry, sorry. Yes, betul. 8, 14. 8, 14, sama 18. Oke. PPDA, kemudian ordinal reliability, kemudian ini item nomor 8, nomor 14, sama nomor 18. Ya, kenapa kok yang saya masukkan ini, yang 8, 14, 18? Karena menurut pendoman scoringnya, itu 8, 14, dan 18 ini tidak berubah. Ya, tidak berubah. Tapi untuk item yang lain itu harus dirubah. Ada yang di-reverse, dan macam-macam, ya. Ini kita masukkan. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Kita masukkan semuanya. Oke, kita masukkan. Kemudian kita klik alpha, ya. Kemudian omega. Oke, ini komputer saya agak lemot. Oke, ini udah keluar. Tadi butuh waktu agak sedikit lebih lama, ya, karena enggak tahu kenapa ini komputer saya agak lemot. Ya, jadi ini semua udah keluar, ya. Untuk analysis, ordinal reliability, untuk item, eh, untuk MHI, ya, untuk MHI, untuk alat ukur MHI, kita masukkan untuk yang ordinal reliability types-nya adalah yang alpha. Jadi kita nanti akan mendapatkan kronbah alpha untuk versi ordinal, ya. Kemudian kita juga akan mendapat yang omega, ya. Nanti omega, nanti ada macam-macam. Kenapa kok kemudian saya di sini masih menggunakan alpha? Ini dalam rangka mengakomodasi. Kadang-kadang kalau kalian pas ujian, atau apa, kan banyak orang itu yang masih lebih familiar terhadap alpha. Jadi, untuk mengakomodasi itu, biasanya saya presenting dua-duanya. Jadi, alphanya dilaporkan, omeganya juga dilaporkan. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan cara interpretasinya, ya. Cara interpretasinya seperti apa. Di sini sudah ada. Jadi, kita menggunakan kronbah alpha ordinal dan McDonald's omega yang ordinal, maka kemudian cara melaporkannya sederhana, hanya satu kalimat, ya. Jadi tidak perlu di-copy-paste. Apa ini? Outputnya nggak perlu di-copy-paste. Oh iya, ini kalau misalnya mau di-copy-paste, tinggal klik kanan. Ini tinggal copy aja, ya. Nanti kemudian kalian bisa pindah ke Microsoft Word, seperti ini tinggal di-copy. Sudah ini, sudah di-paste ini, sudah tinggal di-interpretasikan, ya. Ini sudah dalam bentuk APA, ya. Dalam bentuk format, ya. Formatnya APA. Nah, seperti itu kira-kira, teman-teman, ya. Nah, di sini sudah ada interpretasinya. Nah, begitu sekarang kita akan melakukan analisis ROC. Kita akan melakukan analisis ROC, di mana analisis ini kita akan melihat, akan menganalisis apakah MHI, ya, Mental Health Index, itu merupakan pengukuran, eh, merupakan alat ukur, Mental Health Inventory itu merupakan alat ukur yang akurat, akurat, ya, akurat untuk memprediksi atau memberikan diagnosis pada pasien dengan gangguan mental emosional. Ini kita tinggal klik PPDA. Kemudian ada tes ROC. Nah, sudah keluar window-nya. Kita masukkan SRQ, eh, kita masukkan Mental Health Index, ya, ke dependent variable, ya, karena kan kita mau melihat apakah mental health index ini akurat atau tidak, ya. Kita bandingkan dengan SRQ Diagnostik, kita masukkan ke class variable, ya. Jangan lupa kita harus memberikan informasi kepada Jamofi, pasien dengan positif, ya, gangguan dengan diagnosis positif itu apa? Kan kita kasih skor 1, ya. Karena 1 ini mengindisikan bahwa pasiennya itu mengalami gangguan mental emosional. Seperti ini. Kemudian kita tinggal klik di bagian visualisasi, kita tambahkan standard error pada kurva ROC-nya. Kemudian kita tambahkan sensitivity dan specificity table, ya. Nah, di sini itu sudah saya siapkan cara interpretasinya, ya. Cara interpretasinya. Jadi, kalau kita lihat di tabel ini, ya, kita lihat di tabel ini, untuk menentukan titik potong atau cut off score yang menunjukkan bahwa orang itu apakah optimal depresi, ya. Eh, maksudnya optimal depresi. Optimal yang memisahkan antara pasien yang sehat dengan pasien yang sakit, itu kita lihat dari Yoden Index. Yoden Index ini bergerak dari minus 1 sampai dengan 1, kalau nggak salah, ya. Minus 1 sampai dengan 1. Kita cari yang paling besar nilainya. Eh, minus 1. Ya, kalau nggak salah, insya Allah ingat saya minus 1 sampai dengan plus 1. Tapi bisa jadi saya salah, gitu ya. Kita lihat yang paling besar adalah ini, ada 0,288. Ini yang paling besar, ya. Ini yang paling besar. Berarti ini adalah cut off yang paling optimal, ya, 127. Ya, 127 ini adalah cut off yang paling optimal. Artinya apa? Pasien yang skornya atau mental health indexnya itu di bawah atau sama dengan 127, ini mengalami gangguan mental emosional. Ya, tapi kalau yang di atas 127 itu tidak mengalami gangguan mental emosional, ya. Jadi, dasar membuat tabel klasifikasi, yaitu cut off skornya adalah 127, ya. Nah, dengan cut off skor 127, kita lihat di sini sensitivity-nya adalah 57%, specificity-nya adalah 71%, ya. Positive predictive value-nya adalah 41%, negative predictive value-nya adalah 82%, dan ini yang paling penting. Area under curve-nya adalah 0,691. Nah, bagaimana cara interpretasinya? Nah, kalau kita lihat area under curve-nya, ini yang paling utama, ya. Area under curve, ya. Area under curve-nya ini adalah sebesar 0,691, berarti akurasi dari alat ukur ini, akurasi dari mental health index ini hanya 69,1%. Ya, jadi artinya alat ukur ini, ya, tepat mengklasifikasikan orang yang sehat dengan orang yang sakit, itu sebanyak 69%. Ini bukan alat ukur yang, bukan screening yang, kalau dibandingkan dengan SRK, ya, ya, dengan asumsi bahwa dia dibandingkan dengan SRK, ya, sepertinya memang bukan alat ukur yang baik. Ya, bukan alat ukur yang cukup valid secara diagnostik untuk memisahkan antara pasien yang sakit dengan pasien yang sehat. Nah, di situ sensitivity diketahui adalah 57,14%, sehingga kita bisa bilang bahwa 6, ya, 6 dari 10 pasien yang memiliki gangguan mental emosional itu mendapati diagnosis yang positif. Jadi, berarti ada 4, ada 4 pasien itu yang salah diagnosis, ya. Ini cukup, apa ya, cukup mengkhawatirkan, ya. Artinya ini bukan alat ukur yang baik. Berarti banyak pasien positif itu mendapatkan hasil yang false negatif, ya. Kemudian untuk specificity-nya, ya, itu 71%, berarti 7 dari 10 pasien, ya, itu tanpa, apa namanya, tanpa gangguan mental emosional, itu mendapatkan diagnosis yang tepat. Berarti ada 3 pasien, itu yang terjadi false positif. Dia nggak punya gangguan, tapi mendapatkan diagnosis yang positif, ya. Ini juga, menurut saya, juga agak alarming, ya. Maksudnya, untuk alat ukur ini saya kira bukan alat ukur screening yang memuaskan, ya. Sehingga kemudian kita bisa simpulkan bahwa di sini specificity dari MHI itu jauh lebih baik daripada sensitifitasnya. Sehingga memang alat ukur ini jauh lebih baik untuk merule out pasien yang tidak memiliki gangguan daripada mendeteksi pasien dengan gangguan. Nah, kemudian di situ juga sudah ada positive predictive value, ya. 4 dari 10 pasien yang punya diagnosis positif memang betul-betul punya gangguan. Berarti 6-nya itu adalah false positive, ya. Kemudian, 8 dari 10 pasien yang didiagnosis negatif itu benar-benar tidak memiliki. Berarti ada 2 yang, apa namanya, yang tidak memiliki gangguan. Eh, betul ya. Oh, sorry. Jadi, berarti 4 dari 10, berarti ada 6, ya. Ini kalau kita kembali ke positive predictive value, berarti 6 itu terjadi false negative. Ya, orangnya positif tapi didiagnosis negatif. Kemudian, kalau 8 dari 10 pasien yang didiagnosis negatif itu tidak mengalami gangguan mental, berarti ada 2 yang kena false positive, ya. Seperti itu. Nah, di sini kita juga lihat ROC curve-nya. Nah, ya, kita lihat ini garis kurvanya itu, ya, memang dia cukup agak menjauhi garis diagonal, ya. Tapi dia masih jauh dari, jauh dari, apa, jauh dari garis siku ini, ya. Sehingga kemudian kita bisa bilang area under curve-nya ini memang tidak terlalu memuaskan. Ya, jadi artinya latukur ini memang tidak terlalu memuaskan. Nah, kalau kita misalnya mau lihat classification table-nya untuk cut off di 127, kita bisa lihat di bawah. Ya, ini sini. Kita lihat di sini pada skor 127, ya, cut off 127, itu pasien yang true negatif. Jadi, ketika memang dia dibilang negatif dan memang betul dia tidak punya gangguan, itu sekitar 1.300 pasien, 1.300 responden. Nah, yang mengalami, yang mengalami, apa namanya, true, ya, mengalami false negatif, itu adalah 500 orang, 500 responden. Kemudian, yang mengalami false negatif adalah 279 pasien, responden, ya. Kemudian, mengalami true positif adalah 372. Ini cukup besar, loh, ya, false negatif dan false positifnya, ya. Sehingga kemudian kita bisa bilang ini akurasinya tidak terlalu memuaskan. Yang itu sebagai alat diagnostik. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang meskipun begitu, 127 itu, apa namanya, 127 tadi, skor 127 ini, merupakan alat, eh, merupakan titik potong atau cut off di mana false positif dan false negatifnya paling sedikit. Karena kalau kita pindah ke atas, ya, misalnya 128 cut off-nya, ini kita lihat false negatifnya besar, ya. Kita pindah lagi kalau 129, false positifnya makin besar lagi, ya. Memang false, eh, false negatifnya lebih besar. False positifnya memang mengecil, ya, kita lihat di sini, ini mengecil. Tapi kemudian false negatifnya membesar. Maka ini kenapa sensitivity dan specificity ini akan menjadi trade off. Ya, jadi tengah-tengah yang paling optimal adalah 127 di sini. Ini yang paling optimal. Nah, seperti itu caranya. Barangkali itu yang bisa disampaikan, mungkin ada sebentar. Ya, barangkali itu sejing bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian, ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa disampaikan di spreadsheet, ya. Di spreadsheet aja, jadi jangan di drop-in session. Drop-in session ini sudah tidak saya, saya sudah tidak aktif untuk melakukan drop-in session karena sedang cuti. Nanti kalian kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di spreadsheet atau di email. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.